Halo guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Beams Ario YouTube channel Ada Mami The Golden, ada gue dan Buat temen-temen yang penasaran atau bingung Kenapa pakai yang seperti ini Hari ini tuh harusnya Gue mau syuting tadi vlog esok Tapi diculik sama Mami nya dulu Buat bikin video Klarifikasi untuk kalian semua Yes Jadi alesannya kita buat video ini Karena banyak banget yang Comment pro dan kontra Di video kita yang mempertemukan Snowy sama Separta Nah, kalau belum nonton Lebih baik kamu nonton dulu video itu Dan baca komennya Biar ngerti Jadi banyak yang menyatakan bahwa Disitu adalah Snowa Dan hari ini kita mau Apa? Klarifikasi Tapi sebelumnya, lihat dulu ini Oke guys, buat kalian yang udah penasaran Kita kasih lihat ke mereka ya Ini dia Perkenalan Separta Dan Snowy Check it out Oke guys, mungkin kalian bingung Kenapa tiba-tiba kita ngasih cuplikan tersebut Karena itu Merupakan bukti Jadi yang ngira kita Bohongin kalian Itu salah Karena Itu adalah bukti Jadi memang dari awal kita itu Mau mempersiapkan Snowy dan Separta Beneran ketemu Tapi Banyak banget Kadang-kadang Kalau kita bikin video Itu yang suka komen Kok gue Bingung ya Ngebedain Snowy sama Snowa Ya ampun Snowa mirip banget deh sama Snowy yang kayak gitu kan Dan akhirnya kita berpikir Eh, sebelum kita Make the real video Pertemuan Snowy dan Separta Gimana kalau kita selipin Ngobain Snowa Diganti jadi Snowy Siapa aja yang akan Kira-kira nyadar Iya Bener-bener Yang bener-bener akan tau Siapa Karena sempat ada yang ngomong Bahwa Wah ini kecewa nih Gitu Kalau memang gak bisa Memperkenalkan mereka Atau terlalu beresiko Kasih tau aja Jangan bohongin kita Yes, bener Bukan niatan kita Untuk kalian yang tau kita Kita gak suka bohong-bohong Seperti ini Dan Makanya tadi video itu Membuktikan Kalian lihat kan Settingannya sama Baju kita sama semua Karena emang Bener-bener Abis dari Kita bikin video tersebut Besokan harinya Langsung kita Prepare untuk Beneran nemuin Snowy Dan Separta Jadi kalian tau Sudah ada videonya Plus Plus Kalian tau kan Beresiko banget Untuk nemuin Separta dan Snowy Jadi untuk kita team juga Itu semacam Latihan Kita bisa ngeliat Misalnya baby Kayak gimana Ruben Untuk prepare Nantinya Snowy Ketemu Separta beneran Dan sebenernya Kalau kalian tau Gue juga Kalian tau kan bahwa Ya gue memang bukan Expert banget dalam Hal dunia anjing Akan tetapi Tetap gue udah punya pengalaman Dan yang namanya Memperkenalkan Anjing galak Atau dua anjing galak Gak pernah yang namanya Face to face Ya betul Itu ibaratnya Dua orang yang lagi bertengkar Langsung kepalanya Dideketin kayak gini Yang ada Tonjok-tonjokan Ada caranya Dan itu akan kalian lihat Di video yang sebenernya Tapi Sebenernya Kita tuh agak iseng juga Kemaren Pengen ngasih hint Hint Atau petunjuk Untuk kalian Golden fam sejati Pertama Snowy selalu duduk di Kursi depan Gak pernah duduk di belakang Gak pernah di belakang Kalo kalian ngikutin kita dari dulu Kalian pasti tau itu Ya Kalaupun di belakang Dia gak akan bisa lama gitu kan Jadi aneh untuk dia tiba-tiba ke belakang Kedua Kita sengaja Kayak bawa kameranya tuh ke depan muka Bener-bener depan muka Sini Jadi kalo kalian bener-bener tau muka Snowy Kalian langsung tau Bukan kesempatan banget buat ngeliat bahwa itu adalah matanya si Snowy Tanpa bingung Oke Dan ketiga Ini ada juga yang jelik Jadi bener-bener Malam hari Atau sore hari Setelah aku nge-post video itu Aku nge-post live Yang mana live nya Aku persis pake baju yang sama Dan aku sama Snowy Dan itu ada juga yang komen Kayak Wah Kok bajunya sama kayak video tadi Terus ada yang jawab Ini kayak jawaban video tadi guys Nah itu tuh jelik berarti Soal yang duduk depan juga ada Shane Yang message Iya Yang komen yang bilang Fix banget Itu bukan Snowy Snowy itu selalu duduk di kursi Iya Aduh Mesti kalian tuh tau banget kita Aku Dan itu yang nge-buat kita bener-bener terharu Gitu Udah gitu Ada yang langsung tau Tanpa bingung Kalo itu Snowa Yaitu Umroh-umroh Dia bilang Itu mah Snowa Dari cara jalannya Dan bentuk mukanya Bulu kakinya lebat Sama badannya yang gak gembrot Hahaha Oh terus Aduh Abis itu Intan Aulia Husnudisa Itu mah Snowa Fix Wuih 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 Dia bener-bener yakin Ampun Bos Ampun Dari Golden Femmes juga Ini berarti yang beneran Golden Femmes sejati Sampai bikin Youtube Channelnya Untuk komen kita dan langsung tau itu Snowa Abis itu Ehm Apa bikin Youtube Channelnya? Iya Nama Youtube Channelnya Golden Femmes Kan gemes Serius Terus dia kan film masih disitu ngomong Dia bilang Dia tau itu Snowa Aku belum nonton Kok nonton sih? Komen Oh komen Aku pikir dia bikin channel khusus Dan dia ngomong disitu bahwa Guys Nah abis itu Dari Raya Aulia Terus Rizky Eka Safriza Allah Trisnawati Pranada Thank you banget Karena ini orang-orang kayak kalian yang Sebener tujuan kita ngebuat video ini Kayak oh berarti kalian langsung nyadar Dan mungkin juga ada diantara kalian yang gak tersebut namanya Karena komenternya ada banget Iya sorry banget Buat kalian yang nyadar langsung hebat banget Hebat banget Buat kalian yang nyadar setelah disadarkan Ada yang begini Wah setelah gue datang 4 kali Akhirnya gue yakin bahwa itu adalah Snowa Iya atau komen kayak Wah gue jadi penasaran gara-gara semua orang pada gue yang Tosnoa Dan bener kayaknya fiksi Tosnoa Tapi salah satu yang gue suka di video ini adalah Ini akan membuat kalian lebih tau Anabul kita seperti apa Iya Lebih bisa membedakan gitu Dan soalnya menurut gue ini penting banget gitu kan Terkandang untuk anjing Terkandang 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 untuk orang Kayak anjing itu semua sama aja Padahal kalau kita lihat secara personal Kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya Dan mereka itu berbeda Iya Terus dari antara kalian juga Ada yang Yakin-yakin enggak Contohnya nih Yakin-yakin Yakin-yakin enggak Bina Hayati Nasha Ziendara Nah Ini mungkin mereka yang bingung tapi agak curiga Cuman mungkin gak mengejudge kita Yang mana kita tetap berterima kasih juga Iya Tapi ada lagi Iya ada lagi golden fans yang udah langsung memberikan penjelasan yang komprehensif banget Yang langsung ngebela kita Langsung ngebela Salah satunya diantaranya itu bunyinya seperti misalnya kayak gini Enggalah Mana mungkin Mami dan Papi Degolin bohongin kita gitu Iya Nah salah satunya dari Ehm Exo4life Widya Ningthias Chandra Bertiwisari Anto RGI Bina Hayati Crixie Gracia Ehm Dan Nicholas B Jadi mereka ini orang-orang yang komen Kayak di luar mereka merasa itu semua itu semua Mereka itu percaya sama kita Yes Dan ini menurut gue itu membuat Gue terharu banget juga Akan golden fans yang memang percaya sama kita Yang memang punya keyakinan Sampai mereka gak mempertanyakan apakah itu Snowy atau Snowa Iya Mereka langsung percaya thank you banget buat Apa ya kepercayaan kalian sama kita gitu Dan memang Lagi-lagi gue ucapin bahwa kita gak sama sekali gak maksud buat membohongi kalian Iya Ehm Dan Apa ya Banyak banget komentarnya intinya begini Mereka ngomong bahwa Gak mungkin nih Mami Dan Papi Degolin mau bohongin kita Kalau mau bohongin lebih dulu mereka akan bohongin kita Iya Dan itu bener sebenernya kita gak mau membohongin kalian Ini lebih ke sebuah tes Tes Iya untuk para golden fans Dan jadi Secara overall Yang paling gue suka adalah Golden fans ini tuh hampir semuanya positif banget Iya Penyayang Walaupun kalian udah perbedaan pendapat Tapi Hampir semuanya itu gak pernah apa namanya Saling Negatif Tetep omongannya positif Ada memang beberapa yang Kecewa Merasa dibohongin Sedikit juga Dan itu menurut aku wajar Wajar Karena kan pengharapan mereka tuh buat ngeliat Snowyisme sepatah itu besar Iya Tiba-tiba pas melihat Snowa Mereka langsung berpikir bahwa Wah kita dibohongin Iya Dan itu wajar banget Gimana kita minta maaf banget Kita mungkin gak kepikiran sampai segitu Karena bener-bener Niat kita hanya untuk Ngetes Apakah kalian bakal nyari itu Snowa atau engga Tapi Tetap sesuai janji Besok Kita bakal upload video yang sebenarnya Itu juga kita udah syuting Karena yang udah dipersiapkan Jadi besok kalian tunggu video sebenarnya Yaitu Snowy ketemu Sparta Dan dengan cara kenalan yang benar Yang benar Jadi ini bisa menjadi edukasi dan referensi untuk kalian Kalau mau memperkenalkan dua anjing galak seperti apa Enggak seperti cara yang kemarin di saat dipertemukan Ada juga beberapa ide yang bagus dari kalian Iya contohnya dari ini nih Wicked King untuk membuat video perbedaan Anabol Betul Jadi kita buat perbedaan Snowy-Snowa itu apa Dan perbedaan Sparta sama Anubis itu apa Kita akan lihat secara detail Dari hidung sampai ke buntut Dari kepala sampai ke ujung jarinya Dan dari sifatnya juga Iya biar kalian benar-benar next ngeliat Udah pasti tau Ini Snowy atau Snowa Begitupun untuk Sparta dan Anubis Iya karena untuk kita Mereka tuh beda semua Beda banget Kayaknya bisa dibilang Kita gak bisa dibohongin sama sekali Untuk perihal mereka gitu kan Cuman makanya kita pengen Semua Golden Femmes nih di luar sana juga Mengerti mereka seperti kita Yes Dan ada ide yang bagus lagi Untuk membuat seri Dari vlog perkenalan Snowy dan Sparta Yang menurut aku setuju banget Iya Gimana cara kita membuat mereka berhasil Sampai nanti bisa bermain bareng lagi Oh iya 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 How is positive thinking? Enggak gak bukan maksud aku kayak terharu Bukan gak positive thinking Ya udah guys Kayaknya segitu aja klarifikasi kita Ditunggu besok video sebenarnya Semoga kalian bener-bener Apa ya Bisa Melihat Kenapa sih Kita juga selama ini emang Memisahkan Snowy sama Sparta Dan gimana caranya yang bener Karena kemarin sebenarnya cara yang salah Untuk kalian anjing Langsung depan-depanan Yaudah guys Kalau gitu Kalau kalian Suka video ini Jangan lupa like Untuk semua yang merasa dibohongin Mohon maaf Kita gak maksud Boongin kalian Bener-bener hanya untuk ngetes Dan untuk semua yang langsungnya ada Hebat banget kalian Dan untuk ngebelain kita juga Kalian luar biasa Dan gue berharap selalu Kita bisa saling solid seperti ini Karena kalian adalah fans-fams terbaik Banget Gila Kalian adalah fans-fams terbaik Positif Penyayang Gak negative thinking Pokoknya keren banget Dan gue berharap Kita semua bisa seperti ini Amin Sampai waktu yang panjang banget Amin Yaudah guys Take care guys Love you all Bye